Intro Joy Tobing tak pernah menduga bahwa kisah rumah tangganya dengan Daniel Sinambela harus berakhir pahit seperti ini. Ia pun begitu merasa pilu, melihat putra kecilnya Joshua tumbuh tanpa belayan kasih sayang seorang ayah. Joy pun semakin tak kuasa menahan kesedihannya, tak kalah sang anak sering melontarkan pertanyaan tentang keberadaan ayahnya yang sudah memilih bahagia tinggal bersama istri terdahulu. Namun Joy tak ingin, permasalahan dirinya dengan Daniel berdampak buruk bagi perkembangan sikis anaknya. Ia pun dengan segenap jiwa raganya berusaha memberikan perhatian penuh kepada Joshua, sehingga ia pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh keceriaan. Justru, gini, aku gak mau atas masalah yang dialami oleh orang tua, anak itu jadi korban. Aku gak mau, karena gini, kebahagiaan seorang anak itu terlihat bagaimana orang tuanya bisa memperhatikan anaknya gitu. Jadi selama ini kalau dia tanya, aku selalu jawab, papanya kerja, papaku kerja. Dan dia tahu, papaku kerja. Jadi Joshua itu bertumbuh menjadi anak yang ceria. Joshua itu kadang-kadang aja mencari bapaknya. Itu hal yang lungga, karena apa? Mungkin dia melihat, oh adikku punya anak, ada adik parkur, atau dia lihat di TV. Tapi sebentar aja, nanti dia tanya, papa gimana? Tapi dia tahu papanya kerja gitu. Jadi itu sih hal biasa ya, tapi habis itu udah. Karena dia anak yang ceria gitu, karena dia anak yang aktif. Jadi semua itu bisa kita lalui dengan baik gitu. Sub indo by broth3rmax